Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Kembali bersama saya Bro, Juti Kampel Bro Oke Bro, langsung aja Bro Kali ini video kita ini Bro Ini hari ini kedatangan payah Bro Kedatangan payah Dan waktunya pun di siang hari Bro Di tengah-tengah siang hari ya Jam 1 ini Bro Jadi Bebek itu harus baru datang seperti ini Bro Jadi Bro-Blo kalau Mau kedatangan payah itu yang harus dipersiapkan Yaitu air minum Bro Air minum penting Bro Ini lihat ini Habis datang itu langsung Air Bro yang dicari Bro Apalagi di Cuaca panasnya seperti ini Bro Dan paling penting lagi Bro itu Pakan Bro Pakan itu jangan Sekali-sekali Waktu Bebek datang itu pakannya Enggak dikasih Bro Karena sangat berbahaya Bro Yang ditakutkan itu kalau makan kotoran-kotoran Bro Itu berakibat fatal Bro Bisa berakibatkan keracunan Masalahnya Bebek yang baru datang itu Rata-rata Makannya itu masih Apa ya Masih seneng-senengnya Bro Dan Lapar gitu loh Jadi tadi saya kasih Pakan Wih banyak Bro Gitu sampai Apa itu Terlihnya Sampai Si Bebek itu Mendol-mendol Terlihnya Bro Jadi Bro Jangan lupa Bro Kalau Mau mendatangkan banyak itu Harus Pakannya harus Disedihakan dulu Kalau enggak Misalkan lupa Begitu datang Wih Enggak usah Ngerjain yang lain-lain Langsung aja Pakan dulu Bro Langsung dikasih Bro Masalahnya Sangat fatah Bro Begitu Bebek datang Iya kan Belum dikasih pakan Nah Bebek itu pasti Ngawut Bro Makan kotoran Terlebihnya Kalau ada bangke-bangke Itu Itu Rawan terjadi Keracunan Bro Makanya kadang Ada yang bilang Habis Beli Bebek kok Bicunya kok Banyak yang ngelemah-ngelemah Banyak yang mati Gitu Ya Rata-rata Seperti itu Bro Kasusnya Bro Sepele Tapi Sangat Berbahaya Kalau kita tidak Persiapkan Soal pakannya Ini Bro Bipenya Ini Bipenya Sebenarnya sudah Lumayan Lumayan Usia sih Lumayan umur Cuma Masih kecil-kecil Jadi kalau Baru datang Gini Pakannya Dilosnya Bro Diloskan Sa Sa Mau Itulah Semampunya Bebek Makannya Seberapa Diloskan Aja Tidak Apa Bro Jangan Diirit-irit Kalau masih Seperti ini Nanti Diloskan Paling Enggak Dua Minggu Sudah Berubah Makannya Sudah Mulai Turun Sedikit 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 Turun Turun Dan hingga Sampai Rontok Bulu Seperti Biasanya Seperti Di video Yang Sudah Saya Jelaskan Kemarin Soal Porsi Porsi Bebek Baya Datang Hingga Rontok Bulu Rontok Bulu Ngelus Hingga Mau Produksi Porsinya Masing-masing Beda Ya Hanya Sedikit Beri Lagi Bro Buat Desen-desen Kandang Buat Tambah Sulam Seperti Video Kemarin Tambah Sulam Itu Perlu Kalau Kita Tidak Ada Tambah Sulam Terjadi Penurunan Produksi Dan Pemuliah Nya Akan Lama Oke Bro Bina Aja Dulu Bro Kok Pedawan Selak Rantang Gai Oke Dari Saya Siti Kampel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Siti Kampel Dari Siti Kampel Siti Kampel Terima kasih.